Pertanian di Indonesia itu akan putus mata rantainya kalau kita generasi muda enggak melanjutkan, enggak meraih pertanian itu sendiri. Mungkin 20 tahun lagi bayam itu bakal jadi sesuatu yang langka karena udah enggak ada lagi yang mau bertani. Ini rosemary, rosemary itu kalau di warung langit yang presenya ini buat minuman, buat menu minuman. Jadi ada satu minuman yang memang rosemary tea itu bahannya memang rosemary sama teh hijau sama min, daun min. Itu lumayan jadi di warung langit itu jadi ciri khasnya, jadi ikonnya untuk minuman jadi ikonnya si rosemary tea ini. gitu. Sampai jumpa. Terima kasih pertaniannya bertaniannya di sayuran organik sebenarnya. kalau mulai merambah ke tanah makhrib itu dasarnya hobi, awalnya hobi gitu, hobi tanaman yang unik-unik. Pas ketemu tanaman yang bisa buat teh buat bumbu ya udah akhirnya dikembangin di kebun dikasih nama hebcik gitu. Yang artinya itu herbal racik sebenarnya. Tentang hebcik sendiri memang ya dilihat dari manfaatnya, dilihat dari keberagamannya sangat banyak, walaupun ini tanaman dari luar gitu. Tapi intinya meskipun ini tanaman dari luar, intinya bisa dibudidayakan di negara kita gitu, di tanah kita. Karena si tanaman itu gak ada matinya dia, selain keberagaman dari aroma, dari manfaatnya juga beragam. Terima kasih.